Intro Seorang wanita lansia yang merupakan pensiunan guru taman kanak di Provinsi Jambi dibinta untuk mengembalikan gaji yang telah diterimanya sebesar 75 juta rupiah kepada negara. Wanita 60 tahun itu dinilai kelebihan bekerja selama 2 tahun dari batas usia pensiun. Lansia bernama Asniati itu menceritakan bahwa pada April 2024 lalu, ia mendapat telpon dan diminta datang ke Badan Kepegawaian Daerah dan diberitahu bahwa telah kelebihan bekerja selama 2 tahun, yang seharusnya tidak bekerja lagi karena telah memasuki usia pensiun pada tahun 2022 lalu dengan usia 58 tahun. Lantas ia pun diminta untuk mengembalikan gaji yang diterimanya selama 2 tahun dengan total sebesar 75 juta rupiah. Ia pun terkejut atas permintaan BKD karena ia merupakan guru fungsional di taman kanak-kanak. Ibu sudah kelebihan 2 tahun, Ibu harus mengembalikan dana selama 2 tahun. Saya jawab, kenapa saya harus mengembalikan? Saya kan kerja 2 tahun. Kenapa saya harus mengembalikan uang? Ia juga mengaku pada tahun 2022 lalu, atau usianya 58 tahun tidak pernah menerima surat dari BKD jika ia memasuki masa pensiun. Sementara itu, Sekda Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono menjelaskan, permasalahan ini terjadi lantaran pensiunan guru tersebut lalai mengurus masa pensiun yang seharusnya pada tahun 2021 lalu. Namun yang bersangkutan baru mengurusnya pada Oktober 2023 lalu. Saat itu, BKD juga telah meminta guru tersebut melengkapi kekurangan berkas. Namun yang bersangkutan baru datang kembali pada April 2024. Tim UTV mengabarkan